Halo apa kabar saudara saudariku semua yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada Kita saat ini berjumpa lagi dalam renungan MBK Di hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 Dari Raja Ampat ke Sulawesi kepada seluruh umat Saya ucapkan selamat merayakan hari Minggu evangelisasi Betul saudara-saudara yang terkasih hari Minggu ini adalah hari Minggu evangelisasi Hari Minggu pekabaran Injil Hari Minggu serah khusus diingatkan kepada kita untuk bersyukur kepada Tuhan Karena gereja telah diberi kepercayaan oleh Allah untuk mewartakan Injil Hari Minggu ini kita semua juga mau berdoa agar semakin banyak orang Sungguh terketuk hatinya dan berani mewartakan Injil Injil yang sejati adalah Yesus Hidup Yesus sendiri Itulah kabar gembira yang sejati Karena dalam Yesus disana kita semua mengenal Allah yang mencintai dunia Allah yang mencintai umat manusia Allah yang menyelamatkan manusia Ada banyak orang yang masih belum mendengar Yesus Maka tentu saja di hari Minggu evangelisasi ini kita semua diajak Bergandeng tangan satu dengan yang lain Untuk berani mewartakan Yesus kepada seluruh dunia Kepada seluruh umat manusia Injil yang kita dengarkan hari ini juga menyatakan yang sangat indah Seorang barisi datang kepada Yesus Sebenarnya tujuannya untuk menjebak Tapi kata-katanya menurut saya sungguh bagus Dia katakan guru Engkau adalah seorang yang jujur Yang tidak pernah takut pada siapapun Karena engkau mengajarkan jalan Allah Dan tidak pernah mencari muka Inilah yang menurut saya sebenarnya sangat indah Diakui oleh seorang barisi Yang sebenarnya dia benci pada Yesus Tapi dia tahu bahwa sebenarnya Yesus adalah orang yang jujur Orang yang jujur kepada Tuhan Jujur pada diri sendiri Jujur pada sesama Tidak ada dusta Tidak ada yang judul-judul Oleh Yesus Dan inilah kabar gembira Di tengah kehidupan Di tengah kemunabikan Di tengah ketidakjujuran Kita diajak Kita ingin Yesus dikenal Yesus diiman Sebagai seorang Yang sungguh membawa kabar gembira Bersiapapun Saudara Saudariku yang baik Paus Franciscus Menantang kita semua Tugas evangelisasi Tugas evangelisasi Adalah tugas Semua umat Allah Tidak terkecuali Siapapun itu Bukan hanya orang-orang berjudi Anda yang sudah dikaktis Juga mempunyai tugas Ditantang Untuk mewartakan Kristus Semoga Di lingkungan Dimanapun Kalau hidup Anda Sungguh menghadirkan Kristus Maka hidup ini Akan sungguh menjadi Pewartaan kabar gembira Yang akan mendatangkan kegembiraan Tapi siapapun Tuhan memberkati Karya pengicilan Amin Amin Terima kasih telah menonton